Intro Dali-dali bukan mengucapkan selamat Amin Rais malah menagih janji Komjen lesteo sikit prabowo Intro Gimana tuh Mbak Amin Rais ini? Baru dilantik Mbak Amin Rais sudah menagih janji Komjen Lesteo Sigit Prabowo Yaitu soal penembakan 16 karif PI Bukankah kemarin berharap dari Komnas HAM? Tetapi sekarang malah menagih janji dari Kapolri yang baru pilihan Jokowi Nah kemungkinan Amin Rais juga ngarep dengan Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi Dodo Nah pertanyaannya bagaimana dengan janji Amin Rais pada waktu itu janji akan jalan kaki ke Jogja Jakarta Tetapi sampai saat ini belum juga terlaksana Dan kita juga tidak akan menagih Tetapi ketika Lesteo Sigit baru dilantik Dan semua fraksi anggota Komisi 3 DPR RI menyetujui Komjen Lesteo Sigit sebagai Kapolri baru pilihan Jokowi Dalih-dalih bukan mengucapkan selamat malah menagih janji Menurut saya tambah bagus lah Jadi semua berharap Kapolri baru yang dipilih oleh Presiden Jokowi Dodo Menjadi harapan bagi semua orang Termasuk juga Amin Rais dan kawan-kawan Semoga saja dengan dipilihnya Kapolri yang baru ini Bisa mewujudkan Indonesia berkeadilan dan juga transparan Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Malah ngeyel Amin Rais langsung tak gijanji Kapolri baru pilihan Jokowi Anggota tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 Laskar FPI Amin Rais menyinggung pernyataan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listio Sikit Prabowo iwal pengungkapan kasus tersebut Saat menjalani fit and proper test bersama Komisi 3 kemarin Dia berharap Jenderal Bintang 3 itu yang telah disahkan Dirapat baripurna DPR sebagai calon Kapolri yang baru dapat menepati kata-katanya Tadi malam saya lihat Pak Listio Sikit itu omongannya kan merdu Mudah-mudahan Saya termasuk yang pernah mengatakan Mudah-mudahan bukan dia Tapi sudah jadi kenyataan Ya gak apa-apa Kata Amin saat konferensi pers di Jakarta Kamis 21 Januari 2021 Menurutnya Jika memang Listio Sikit Prabowo dapat melaksanakan janjinya Maka itu adalah hal yang sangat luar biasa Dia berharap Omongan Listio tersebut tidak hanya dilakukan karena sedang melaksanakan uji kelayakan saja Kalau Pak Kapolri yang sekarang betul-betul bisa menegakkan apa yang dibicarakan itu Itu sangat luar biasa Walaupun Ada tokoham yang meragukan barangkali itu hanya uji kelayakan Terus omongannya bagus Nanti prakteknya gimana Itu kita lihat nanti Tuturnya Mantan ketua umum Muhammadiyah ini berharap bahwa Kedepannya pihak kepolisian dapat lebih adil Lebih manusiawi dan mengayomi Sebelumnya anggota komisi 3 DPR dari fraksi PKS Damiati mempertanyakan sikap calon tunggal Kapolri Komjen Listio Sikit Prabowo soal kasus menemakan FBI oleh polisi pada awal Desember 2020 Pertanyaan itu disampaikan pada sesi pendalaman uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test Transformasi operasional yang disampaikan jenderal tadi adalah isu profesionalisme dan humanisme Dalam menjalankan tugas Kalau saya lihat Pak Sikit pasti senanglah orang Karena ini polisi sudah akrab dan humanis Tidak seram seperti polisi lainnya Polisi seram kalau di negara lain Kata Damiati dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 20 Januari Tahun kemarin menurut kontras polisi diduga terlibat dalam 921 kasus kegerasan dan pelanggaran HAM Sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020 dari kejadian itu 1.627 orang luka 304 orang tewas sembuhnya Damiati juga menyinggung soal perlibatan polri dan insiden penembakan 6 kar EPI di KM50 Tol Jakarta Cikambek Pada Desember 2020 Begitu juga dengan penembakan demo yang represif Komjen Lestio menjawab Bahwa pihaknya akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM terkait ekstra judicial killing di KM50 tersebut Terkait masalah kejadian ekstra judicial killing yang direkomendasikan Komnas HAM Kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM Kata Lestio saat menjawab Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Pol Lestio Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolri pengganti Jenderal Pol Idan Aziz Seluruh fraksi yang ada di komisi hukum menerima Kepala Badan Reserter Kriminal tersebut Memimpin Kops Bayangkara Megang sahan dilakukan tak lama usai uji kepatutan dan kelayakan Lestio di gelar siang ini Sebelumnya seluruh fraksi yang ada telah menyampaikan pendapat akhir mengenai hasil uji kelayakan Pimpinan dan anggota Komisi 3 secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Idan Aziz Dan menyetujui pengangkatan Komjen Polis Tio Sigit sebagai Kapolri Kata Ketua Komisi 3 Herman Heri dalam pernyataan akhirnya Anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP Nurdin mengatakan persetujuan diberikan Usai mendengarkan pemaparan Lestio Dia menjelaskan PDIP juga meyakini integritas mantan Kapolrista Surakarta tersebut Maka layak dan patut menjadi Kapolri dan kami setujui kata Nurdin Sedangkan anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra Biadi Wianto mengatakan partai bersetujuan Prabu Subianto tersebut memandang positif Peta Jalan Lestio dalam transformasi kepolisian Roadmap tersebut mengusung tema menuju Polri yang presisi Berdasarkan pandangan tersebut maka kami menyatakan setuju Ada pun fraksi keadilan dan sejahtera juga menyetujui Lestio sebagai Kapolri Meski demikian mereka berharap agar Lestio serius menjalankan Reformasi kepolisian Lebih humanis dan menindaklanjuti temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Soal penembakan anggota Front Pemilai Islam Sebagai pribadi dengan rekam jejak bagus Dan mampu pegang amanah tertinggi sebagai Kapolri Kami putuskan setuju terhadap usulan pengangkatan Komjen Lestio Kata Dimiyati Dalam uji tersebut Lestio menyampaikan empat strategi Untuk menuju Polri yang presisi dengan empat transformasi Perubahan tersebut akan dilakukan di tingkat organisasi Operasional pelayanan publik dan bidang pengawasan Konsep menuju Polri yang presisi Seiring dengan keberlanjutan dari para Kapolri sebelumnya Kata dia Komjen Lestio Sigit Prabowo selangkah lagi dilantik Jadi Kapolri setelah Komisi 3 DPR menyetujui namanya sebagai Kapolri Sejak namanya diumumkan sebagai calon Kapolri tunggal Pilihan Presiden Joko Widodo Komjen Sigit Takjemawa Sosok jenderal yang dikenal kalem ini Memilih mempersiapkan diri Dia mengawalnya dengan bersilaturahmi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Sesepuh para pimpinan partai hingga para mantan Kapolri Menurut Komjen Sigit, silaturahmi itu sangat penting Lewat agenda tersebut dia ingin mengetahui secara langsung Seperti apa potret Polri di masyarakat Dan apa harapan masyarakat ke depan terhadap Polri Tak hanya masukan kritik pun Dia tampung demi perbaikan organisasi Polri ke depan Saat melangkah kaki ke gedung DPR RI pada Rabu 20 Januari 2020 Kemarin untuk menjalani fit and proper test Komjen Sigit Tanpa percaya diri melangkah Bagaimana tidak Kapolri Jenderal Isam Asis turut mendampinginya Idem saat itu menyebut Pendampingan itu adalah tradisi baru Yang akan diwariskan untuk generasi Polri ke depan agar berus solid Soal solidaritas, di internal Polri itu juga ditegaskan Komjen Sigit di awal Sambutannya mengawali fit and proper test Jadirannya di DPR juga didampingi senior sehingga junior di Polri Di antaranya ada Wakapolri, Gatot Edy, Pramono, Akpol 98 Yang hadir mendampingi kami ini susunannya adalah Urutan senior pak Mulai dari angkatan 87, 88, 89 dan 90 Kami sendiri 91 Beserta letting kami Dan adik-adik kami Kami mohon izin melaporkan bahwa saat ini Polri solid pak Ujar Komjen Sigit di hadapan Komisi 3 DPR Dalam pemamparannya Komjen Sigit memamparkan gagasan dan pemikirannya Dalam makalah berjudul transformasi menuju Polri yang presisi Predictive, responsabilitas, transparansi berkeadilan Ada delapan komitmen Komjen Sigit Jika nanti telah dilantik menjadi Kapolri Yakni menjadikan Polri sebagai institusi Dan predictive, responsabilitas, dan transparansi berkeadilan Menjamin keamanan dan mendukung program pembangunan nasional Menjaga soliditas internal Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri Serta bekerjasama dengan APH dan Kementerian Lembaga Untuk mendukung dan mengawal program pemerintah Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreatif Yang mendorong kemajuan Indonesia Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan Mengedebankan penjagaan permasalahan Melaksanakan keadilan responsif dan program solving Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!